Keberita lainnya saudara tak kunjung kembali ke rumah saat ditunggu polisi selebgram Muhammad Akbar atau ajudan pribadi ditangkap di jalan saat tengah mengendari mobilnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kota Makassar, Sulawesi Selatan Di media sosial, Terekam Akbar tetap tersenyum saat penangkapan. Polisi menetapkan selebgram Muhammad Akbar alias ajudan pribadi sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan senilai 1,35 miliar rupiah. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Syahdudi menyebut setelah ditangkap di Makassar penyidik langsung melakukan serangkaian proses pemeriksaan, gelar perkara, dan meningkatkan status ajudan pribadi dari terlapor menjadi tersangka. Selepgram ajudan pribadi alias akbar sempat dikenal antara kerap mengunggah foto dan video bersama orang-orang penting di tanah air. Akbar mendulang ketenaran saat menjadi ajudan seorang pengusaha sukses. Tak hanya di Instagram, Saudara Akbar juga memiliki kanal Youtube yang berisi wawancara dengan sejumlah figur publik di tanah air. Selepgram Muhammad Akbar atau yang dikenal dengan nama ajudan pribadi ditangkap polisi atas kasus penipuan senilai 1,3 miliar rupiah. Modus dari tindak pidana yang dilakukan Akbar adalah menghubungi korban dengan maksud untuk menawarkan 2 unit mobil mewah. Berdasarkan penelusuran polisi, korban tergiur karena harga unit kendaraan Land Cruiser dan Mercedes-Benz yang ditawarkan Akbar lebih murah dari harga pasaran. Apalagi, Akbar yang dikenal dengan nama pamor ajudan pribadi, diketanggungi korban mengenal banyak orang penting. Bersantutan yang menawarkan mobil mewah dengan harga lebih murah dibandingkan di luar mungkin. Ini mungkin yang menggerakkan para korban sehingga berminat. Mungkin juga yang bersantutan kan mungkin mengenal sosok tersantai sendiri, kenal dengan para penjaga tinggi. Jadi mungkin inilah yang menggerakkan korban. Dalam penelusuran sejauh ini, ada potensi tidak tersangka mencatut nama orang lain untuk meyakinkan korbannya bisa membeli kendaraan mewah dari dia? Sampai dengan saat ini kami diinginkan. Memang langsung menggunakan nama yang bersangkutan. Akbar kini telah ditetapkan sebagai tersangka karena kendaraan yang ia tawarkan nyatanya fiktif. Dirinya mengaku, uang hasil penipuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atas perbuatannya, Akbar yang memiliki sekitar 1 juta follower di media sosial Instagram ini memohon maaf atas tindakannya. Ini sangat menyesalkan kebutuhan hidup kami dan insya Allah selesai secepatnya. Dan saya minta maaf segala-galanya. Buat kebutuhan. Kita itu, apa? Kebutuhan itu dan itu aja. Ajudan pribadi dilaporkan oleh korbannya ke Polres Jangkarta Barat pada November 2022 lalu. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas Tifla. Tim Liputan, Kompas Tifla.